Hubungan hijlah atau agama itu, gue selalu pisahkan dengan masalah ekonomi. Oh, gimana tuh caranya? Ya, jangan karena ekonomi lu pindah, jangan karena ekonomi lu nangis, jangan karena ekonomi lu sombong. Sebelum lanjut tonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Masya Allah, ini gue ingin lama ngobrol-ngobrol sama Doi ini. Karena dulu Doi itu, terakhir gue ketemu di salah satu tim di swasta, dia di tahun 2007 atau 2008, gue lupa lah. Pokoknya di tahun 17 itu, dia masih sama sahabatnya Jodi, dan sekarang dia sendiri sudah buka usaha. Tapi kan lo pasti penasaran, kok tiba-tiba dari dulu public figure, sekarang buka usaha, bang. Apa sih trigger yang melatar belakangin lo? Dulu kan lo seorang yang sama-sama dari entertain lah. Kenapa sih lo tiba-tiba memutuskan untuk, udahlah, gue sekarang mungkin agak sedikit mengurangi untuk ditampil di TV, dan lo lebih fokus ke berdagang, berniaga, dan bermuamber mau malah. Gitu banget, Vin. Silahkan banget ya, Min. Bisa dijelaskan kepada para teman-teman. Sebenarnya ini adalah salah satu hobi gue. Dari dulu sebenarnya gue itu buat tempat ngumpul. Tempat ngumpul? Iya, tempat ngumpul. Jadi kalau misalnya untuk buka warung seperti ini bukan baru. Ini gue udah sekitar 6 tahun yang lalu, mungkin udah belasan warung yang udah gue bikin. Sebelasan warung? Belasan warung yang udah gue bikin, dan semuanya gagal. Sebelasan warung semuanya gagal. Ini ke-12 berarti? Mungkin lebih lah kali ya. Tapi sampai orang itu bilang, wah si Edu ini selalu orangnya bukan nyari jam terbang, tapi jam terjun. Jam terjun? Iya. Beda. Beda. Antara jam terbang sama jam terjun. Iya, selalu buka usaha untuk tutup. Kok begitu, Bang? Sampai begitunya orang image sama gue. Tapi kalau gue, beda pikiran sama mereka. Kalau gue, lebih membuat diri gue, enggak pernah menyerah. Selalu yang gagal, kita bangkit lagi, kita bikin lagi, bangkit lagi. Karena gue percaya bahwa, ada satu saat nanti, pasti Allah itu bantu kita untuk maju. Enggak semuanya yang kita kerjakan dengan usaha, dengan ifpial itu akan gagal. Yang penting, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, jadi bangkit, jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Karena mungkin, dulu itu, ada sebuah yang kekurangan gue, yang membuat gue enggak bisa buat usaha itu. Selalu cari koreksi, kita cari ilmu lagi, ilmu lagi, ilmu lagi, belajar lagi, supaya kita buat usaha itu benar-benar, insya Allah, settle, maju, begitu. Masya Allah. Bang, ini kan buat teman-teman, dimanapun lo berada, dari Sabak Salam Merauke, yang nonton acara KIS disini, belum tolong di bangun, lo kan orang public figure, notabene ya, tahunya kan, penghasilan banyak, kondisi ekonomi juga, Masya Allah kan. Nah, sekarang lo tiba-tiba, ya memperlajari ilmu Islam, dengan seperti para sahabat, seperti itu, bang, itu apa sih yang lo rasakan, dari kondisi ekonomi lo, finansial lo, ada masih sedikit, pro kontra dari kalang kuat lo? Jadi, sebenarnya kalau gue, hubungan hijrah, atau agama itu, gue selalu pisahkan, dengan masalah ekonomi. Oh, gimana itu caranya? Ya, jangan karena ekonomi lo pindah, jangan karena ekonomi lo nangis, jangan karena ekonomi lo sombong, catet lo. Jangan karena ekonomi lo itu merendahkan, atau merendahkan orang lain, atau merendahkan dirimu sendiri, pisahkan semua. Betul. Karena itu, semua sudah diatur sama Allah. Masya Allah. Pisahkan dulu aja itu. Kalau lo gabungan semua, sehingga belajar lo, hijrah lo, mungkin akan sedikit, ada masalah dengan, terganggu. 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 Pisahkan dulu, bahwa, di sini, di dunia ini, apa yang kita punya, ini bukan milik kita. itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita dapat, itu semua dari Allah, bukan dari kita. Kalau itu, kita sudah memisah-misahkan itu, sehingga kita enak. Masya Allah. Jadi lo harus tahu, apalagi kita begini, kita berdua, tapi punya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi Allah ini yang punya bedanya, seisinya. Masya Allah. Kapan dia mau kasih, sebanyak mungkin, gampang. Kapan dia mau ambil, secepat mungkin, gampang. Gue itu adalah, sudah berteman sama Jody, dari 30 tahun. Masih sampai sekarang. Jadi zaman kuliah? Sudah zaman kuliah. Masya Allah. 30 tahun. Sekarang masih, kebetulan dia ini lagi, persiapan untuk pergi umroh. Masya Allah. Gue juga kemarin ketemu. Besok, ketemu dia lagi. Jadi intens. Cuman pas ke warung, dia gak kasih, gak paham dia kemari. Dan juga, karena dia hijrahnya itu, kemarin, menghilangkan riba, dia jual rumahnya, semuanya, akhirnya, dia mampu hanya, membeli rumah di Cikupal. Cikupal? Cikupal. Tandang ujung, sana lagi. Marah ya, Kak? Iya. Masya Allah. Dia tinggal di sana, gauh. Kalau lo masih tinggal di sekitar sini? Cineri sih. Cineri. Maksudnya, lu istilahnya, lu yang gerakan bawa tanah, tapi lu tiba-tiba, udah tahu lah ya, gimana. Yang dulu, juga para gula, dia kia, dia Rabbanian, saya kia. Masya Allah, dia Rabbanian sih, kayak cuti Al-Azhar kan, masalah-masalah juga. Awal-awal gue pengen, ya, maksudnya, gue agak segan, menggunakan kata hijrah itu. Apa? Gue lebih senang, kalau menggunakan bahasa, perubahan. Gue mau menjadi lebih baik. Masya Allah. Jadi, dengan gue menjadi lebih baik itu, gue pergilah ke Rabbanian, ke tempat kajian-kajian. Kenapa? Dengan begitu, Insya Allah, gue bisa berteman dengan orang-orang soleh. Masya Allah. Jadi, tujuannya itu aja. Orang-orang soleh. Nah, dengan begitu, ketemu sama ustad, dengan orang-orang soleh, sehingga, hati kita tuh beda. Jadi, tujuan seperti itu aja. betul. Jadi, untuk menjadi lebih baik, ketemu sama orang baik. Betul. Itinya itu. Jadi, lingkungan lo dirubah? Ya, bukan dirubah. Saya berdoa untuk bisa berubah ini, dan Insya Allah, teman-teman dekat saya juga berubah menjadi lebih baik. Masya Allah. Saya berdoa itu aja. Jadi, intinya itu. Kadang-kadang kalau orang dengar hijrah, langsung, image-nya beda. Beda, berubah nih. Berubah dia ini menjadi ini. Padahal itu hanya masalah image. Tapi, kita kan pengen juga bermasyarakat, bersosialisasi dengan baik dengan yang lain. Wah, kamu sekarang gimana? Ya, saya berusaha menjadi lebih baik dari kemarin. Kalau bisa, hari ini lebih baik dari kemarin. Hari besok, lebih baik daripada hari ini. Coba. Gila, teman-teman. Tapi, beliau tadi, setahu gue tuh, dia dari 2018 ya, istilahnya trigger-nya tuh, mau memutar baliknya, yang ingin menjadi lebih baik lah, dibandingkan sebelumnya. Itu apa sebenarnya pertama kali yang, udah lah, gue harus bertekad untuk menjadi yang lebih baik lagi, yang punya teman-teman soleh. Dan juga, itu apa yang pertama kali banget gitu. Lo masih ngerti di 2018 itu? Akhirnya mungkin dulu ya. Seperti apa? Mungkin sering aja nih kita, sering-sering membaikan. Sebenarnya, kalau gue pikir, dulu itu, sombong sebagai manusia. Sombong sebagai manusia. Sombong. Sebagai Edwin, walaupun gue gak bilang orang sombong, tapi menurut gue setelah gue koreksi, ternyata gue itu adalah, mempunyai rasa sombong dalam hati gue. Seperti? Jadi, gue itu kan bisa dikatakan, dunia nikmat gue, gue kuliah di seni. Kaji ya? Kaji, terus gue punya acara yang bagus, hidup gue juga merasa, kita ini bebas, bahkan, sama Jodi, ibaratnya kita bisa, mendapatkan, green card, untuk ngapain aja ke orang, dalam sebuah acara. Bebas, secara yang marah. Orang akan makhluk, ya Edwin Jodi, ya sudah lah, emang begitu. Orang pikir hebat, tapi gue pikir gue menyesal, itu salah. Itu di jalan yang orang tepat. Orang tepat. Ada orang bilang, wah asik banget Jerman dulu. Gue bilang, gue lebih sedang yang sekarang, daripada yang dulu. Gue menyesal apa yang gue lakukan Jerman dulu. Ada orang bilang, wah asik banget Jerman dulu. Gue bilang, gue lebih sedang yang sekarang, daripada yang dulu. Gue menyesal apa yang gue lakukan Jerman dulu. Gue banyak berjolini orang, gue banyak kerjain orang. Mungkin, mereka senang ketawa, tapi mungkin yang dikerjain, Dia merasa dibully Tapi karena depan umum rame Dia merasa ha-ha-hihi Tapi ya mereka semua ingat Mungkin gak gara-gara tadi green card Ini dikasih kelebihan Yang sebenarnya kekurangan Dan ini patokannya Acuan lo berbahaya itu Karena ketika lo udah aduh gue jenoh nih Mungkin ada lo punya Apapun gue bisa nih Satu hal Mungkin ini banyak yang protes Tapi gak apa gue mengungkapkan Kebenaran Bukan kebenaran menurut gue benar Bahwa orang egois itu Adalah orang yang keakuannya tinggi Dan itu memang banyak Di kalangan orang-orang Yang punya ilmu Baik yang seni Bahkan orang-orang yang tampil Itu egoisnya timbul Gue mau kasih contoh sebuah puisi Buat kalian semua Bagaimana puisi itu sebenarnya Pas mungkin diciptakan Ketika seorang seriman Itu punya keeguan yang tinggi Mungkin setelah itu berubah Puisi aku Apa teman? Coba bang? Aku Kalau sampai waktuku Ku mau Seorang pun tak akan merayu Tidak juga kau Tak perlu seduh sedang itu Aku ini binatang jalan Dan kumpulan yang terbuang Biar peluru menembus dadaku Aku tetap mengerjak Blablabla Aku mau hidup seribu tahun lagi Dia melawan siapa Itu yang dipakai orang Itu yang dibaca Itu sebenarnya boleh loh Tapi tidak boleh Semuanya Yang kita baca Di ayat Al-Quran itu Dibiasakan dengan Duluan kata Insya Allah Betul Karena Ijin Allah Aku bisa gini Betul Alhamdulillah Ketika kau diberikan semuanya Itu kata rahmat Allah Maka kau dapat Jadi Apa? Aku ini apa? Lalu gak ada apa-apa Dunia ini Lebih Lebih baik bangkai Kambing cacat Daripada dunia yang seisinya Jadi Gak Apa lagi yang kita mau sombongkan Gak ada apa-apa Gak ada apa-apanya Makanya gue berpikir Benar Dulu banyak Di ceramah-ceramah orang bilang Manusia yang cerdas itu Adalah manusia yang mikirkan akhiratnya Dia gak tau Karena ilmu Ilinya kurang Apa yang dipikirin Di akhiratnya Saya udah bilang Satu hari di akhirat Sama dengan seribu tahun Berarti kita di dunia Hidup maksimal 80 tahun Gak ada apa-apanya Dibandingkan nanti Menunggu hari pembalasan Yang mendapatkan Hari yang Abadi yang selamanya Pada masyar ya bang Pada perang masyar nanti Pikirin itu Makanya Gue kemarin belajar Ada tauhir Mengenal Allah Mengenal Rasulullah Kemudian tau hari akhir Yang membuat kita ya Allah Ternyata Kita kenal ini Hancang menuju sini Tidak ada Kau mengenal duniamu Jadi akhirnya Itulah Yang masuk ke Alam bawah sadar gue Bahwa Gue pengen banget Mendapatkan Suga Allah Bersama dengan Keluarga Dan teman-teman gue Jadi Itu yang tujuannya Walaupun Masuk kesana itu Semukan hal yang gampang Harus banyak berkorban Harus banyak ini Merubah diri Tapi Kita punya tujuan Nantinya Surga Surga Tapi Satu lagi Yang perlu gue ingatkan Manusia yang bermanfaat Itu Yang berguna Itu Manusia yang baik Itu adalah manusia Yang bermanfaat Untuk orang lain Jadi ketika Ini dunia ini Kau bikinlah dirimu Bermanfaat Karena itu yang terbaik Betul Bermanfaat Jauh-jauh Jangan sosokan Bantu sana Bantu sini Keluarga yang Paling dekat dulu Doakan mereka Mampu mereka Kepala kita Orang terdekat dulu Sampai semuanya Setelah kau punya Energi yang besar Baru meluas Berarti istilahnya Gue ambil dari Omongan Bang Ke istri kita Anak kita Yang terdekat dulu Lo baik sama orang Ditolong Gak tau Istri tak bingung di rumah Hanya pengen Pan sos Dilihat Suka mengelola Tapi di rumah Abang istri Ngomong kasar Jadi Itu Bagaimana Kayak kita berdoa Doakan dulu Orang tua Karena dia Yang melahirkan kita Anak istri kita Keluarga kita Abang adik Teman-teman dekat Kita yang sering ketemu Ya Insya Allah Itu akan berbalik Dan Kalau sudah itu jalan Pasti menolong Orang lain Itu akan lebih gampang Karena kita Sebenarnya biasa Dari yang kecil Tidak pernah Orang itu Bisa mengorek gunung Kalau enggak Dia buat lubang kecil dulu Sedikit-sedikit Lama-lama Bukit itu baru habis Betul-betul Jadi gak ada Dianlu Ucap Diambil Segala macemnya Atau ambil dasarnya Dukung roboh Jadi Semuanya itu Pakai proses Proses itu yang dijalanin Nah Proses hati itu juga perlu Gak ada perubahan Itu langsung berbalik Masya Allah Itu Kita gak tau Perlu kita pertanyakan Seperti Sohib Gue Jody Tiba-tiba berubah Gue salah satu teman dekatnya Gak percaya dia hijrah Lu gak percaya Gak percaya Gue hijrah Ada kalau sahabatnya Iya Tapi dia gak uji Penuh Gue seperti orang tentang dia Lo ngapain sih Selalu gue tentang Tapi dibalik itu Gue ngerjain Tapi dalam hati gue Gue pengen Dia itu Bener-bener hijrah total Jadi orang yang soleh Supaya bisa menolong Tuh gue nantinya Di akhir klat Di dunia pun Dia akan ingatkan Gue sore Gue puasa Doain gue Tapi gue pengen Dia bener-bener Masya Allah Kalau dia gak bener Satu lagi Kenapa Jody yang seperti itu bisa Kenal Edwin gak bisa Itu salah satu motivasi Kan temen kita Masya Allah Jadi Sambah sejati Tanpa dia harus tahu Tanpa dia marah Sama gue Ini orang setan Banget sih Ini kalau Mau soal ngomong Ini kalau mau tahu Bagaimana setan ngomong Ini Edwin Ini sampai begitu Karena gue selalu berusaha Menyerah hatinya Ini bener gak bertahan Menggoda dia Langsung lo tau Tes mental dia Tes mental dia Hijrah dia bener-bener Karena gue gak mau Orang yang namanya Hijrah tuh Hanya Bohong-bohongan Gue pernah ditegur Sama nangkap gue Gue ingat banget Zaman dulu Gue itu ada saatnya sedih Gue sholat Gue berdoa Gue ingat Amit-ampun Emang ya Alhamdulillah Gue punya hati Seperti itu Ketika gue sudah Dapat lagi apa yang gue mau Gue lupa lagi Ketika gue ditegur lagi Gue berdoa lagi Emang Disitu ada Allah tuh akan Senang sekali sama Umat yang tobat Betul 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 Tapi nyokap gue bilang Win Jangan bohongin Allah Win Jangan bohongin Allah Sebahat Jangan kalau Tiba-tiba Karena lagi pengen Lo minta Lagi lo seneng Lo lupa Jadi kita kalah Alhamdulillah Allah masih sayang Masih ngebantu Tapi nanti gue ditegur Disitu gue Baru masuk Oh iya juga ya Akhirnya Ketika gue ditegur lagi Ketika gue umduh Pertama itu Gue lihat Di istana suci itu Di rumah Allah itu Orang berlomba-lomba Ibadah Kejar-kejaran Mereka Busa untuk tepat waktu Masuk terdepan Lomba cium Hajar aswat Supaya dapet Gimana caranya Di raudah Biar sholat Di dekat Raudah Membarnya Rasulullah Segala macem Kenapa orang mau begitu Ya karena mereka itulah Yang pengen kejar Berlomba-lomba kebaikan Berlomba kebaikan Berlomba kebaikan Pahala Betul Kok kita disini Malas-malasan Iya Nah akhirnya gue juga Seperti itu Ternyata untuk Mendapatkan suatu Keberkahan Mendapatkan pahala Itu gak agak sediem Kita kejar Kita minta Cari muka Sama Allah Kita berdoa Nangis Iya Betul Gak tau Gak mau dikasih Gak mau dikasih Pokoknya Kita terus aja Gitu Rasa yang ada disana Gue tanam Di hati gue Ya ketika Yang gue lupa Karena Allah Maha bolak-balikkan hati Ya gue ingat lagi disana Kita harus Berkorban Waktu Uang Tenaga Untuk Yang wajib Seperti sholat Puasa Berarti sekarang Kaling wajib Yang sunnah-sunnah Sudah banyak dilakukan Itu ini ya Setelah kita Bisa mengerjakan Yang wajib Istiqomah Ya kenapa Yang sunnah itu gampang Asya Allah Jadi terik Tuh teman-teman Jadi itu jangan mau hijrah Hanya hijrah Boong-boongan Memangnya itu yang tadi Kata ngomongan juga ya Bukan boong-boongan Kita gak bisa boongan Cuman kadang-kadang Hatinya belum nyakut Setengah-setengah Iya Gue gak pernah menyalahkan orang Gak pernah gue tegur orang Setiap dia ada apa-apa Gue hanya berdoa dalam hati Ya Allah Semoga dia diberi kemudahan Dan berilah hidayah Dia untuk lebih baik lagi Masya Allah Walaupun gue gak sebutkan Gue seperti itu Ngomong di hati gue Masya Allah Jadi gue gitu aja Ya Allah Semoga Atau orang marah-marah Ya Allah Semoga dikasih daya Dibundakan Amin Itu aja Bang Tapi lu Ketika lu berbagi ini Ada gak sih Teman-teman lu yang dulu kan Masya Allah Apalagi Fesu juga banyak Ada gak sih lu yang ditinggalkan Nama teman-teman yang lu yang dulu Ketika lu sarang seperti ini Buat kalian semua Jangan dikira orang Jadi seperti ini Dimalesin orang Dijauhin orang Ternyata orang yang sholah itu Banyak yang deketin Lihat ustaz Siapa yang kejar mereka Bukan orang yang pergi ke bar Bar itu diikutin Pas lu ada duit doang Pas lu gak bayar Dicuekin Lu kalau cewek seksi Pas lu seksi Lagi cantik Ditemenin Kalau udah buluk dulunya Udah jerawatan Ditinggalin Tapi kalau orang beriman Mau dia itu jelek Mau dia gemuk Yang dia bukan fisik Atau bentuknya Tapi tingkat keimanannya Keberkahan yang didapatkannya Itu yang cari orang Masya Allah Jadi kita beruntungnya Berteman dengan orang-orang sholah Seperti insya Allah Yang ngakak tuin juga Gue ketemu Insya Allah Nanti kita sama Emang dipertemukan Di padang masyar ya Baungin Ini sungganya langsung Masya Allah Pesan-pesan buat Teman-teman yang baru hijrah Atau mungkin yang baru Ingin melakukan perubahan Yang lebih baik lagi Di masa yang akan datang Pengalaman dari bangkit yang sendiri Seperti apa? Mungkin suka dukanya Ya saya hanya bilang Berkalian semua Hijrah tuh gak harus Bentuknya hijrah Betul Tapi hati lu perbaiki Kemudian setelah hati Ilmu Tanpa ilmu Kita gak bisa ngapa-ngapain Belajar 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 Jadi itu aja Semakin bener Pempatah mengatakan Semakin lu berisi Lu akan menumbuh Seperti pagi Jadi Isi ilmu aja Kemudian Memberi atau melolong orang Gak harus juga kita diam Apa harus Kasih lihat Diam Gak perlu banyak Sedikit Asal sering Yang penting Lakuin hal-hal yang baik Kemudian mindset kita Yang paling penting Dijaga Teman-teman Cobalah Berpikir positif Lihat apapun Semuanya itu Adalah Kalau sesuatu yang susah Itu adalah Kedaharluah Jadi gak apa-apa Jadi Tidak bisa Gak boleh menjudge Manusia Karena yang boleh menjudge Manusia itu Allah Terus jangan jadi Orang yang ngomongin Orang libelakar Karena gibah itu Itu akan Membuat Amal kita Bangkrut Diambil orang lain Percuma lu puasa Ibadah Karena lu ngomongin orang Semua amal lu diambil Buat dia Karena ingat itu Karena kita gak punya omongan Saya ini adalah manusia Yang kurang ilmu Yang masih Kubanya kurang Ini hanya Apa yang saya ucapkan Yang saya tahu aja Jadi kalau misalnya Salah Saya minta maaf Karena Namanya manusia Pasti ada kesalahan Kekurangan hilaf Ini hanya Sedikit yang aku tahu Yang aku sampaikan Doain Semoga saya Berdua Istiqomah Tetap ditunjukkan Yang benar Tetap Diberikan Kesegaran Isi kepala Sehingga ilmu-ilmu Yang baik Kita dapat Bisa kita Sampaikan Sampaikan ke orang lain Walaupun sedikit Bukan kepada jamaah Gua hanya Sampaikan Kelompok-kelompok kecil Karena itu yang Gua mampu Keluarga lo ya Lagi Sama lo Sama lo bro Sama ini Jadi gue bukan Gustaf Bukan harus Kita semua Penuntut ilmu Betul sekali Bang Masya Allah ya Ini Sungguh banget Menginstrasi Dan ambil yang baik Dan jangan lupa Gue ini punya konten Yang buat Kalau jalan-jalan Ke suatu daerah Lu kan tadi Yang lu bilang Bikin dengan apa Namanya itu Bang Yang tadi Masakan-masakan Melok Yang berger Gitu Gue juga Buat konten Youtube Lama juga Untuk memutuskan Buat konten Karena Gue gak mau Konten itu Membuat dosa jariah Berarti Sosial media lo Sekarang yang gue lihat Akan mengalir Kalau kita gak ada yang terbaik Itu teman-teman Kalau besok Atau lo usah kita mati Jadi sosial media ini Masih berjalan terus Tapi lo mendapatkan Palah jariah ya Bang Seperti itu ya Benar Jadi Kalau bisa Yang baik lah Jadi namanya Edwin Botak Channel Emang orang bingung Kenapa Kasih nama Edwin Botak Sampai kadang Khusus acara Gak enak Kalau jemputinnya Edwin Botak Tapi Botak itu kan Memang Botak Apalagi namanya Tuali gue gondrong Atau pitak Kan gak enak Ya udah Jadi Edwin Botak Channel Karena itu gampang Diingat orang Dan gue tau Gak usah Sosok-sosok keren Mendingan apa adanya aja Dan gue gak Gak usah jemputinnya Kalau bilang Botak Emang Botak Emang Botak ya Itu kalau gondrong Iya Masya Allah ya Ini semua berlain yang Sangat bermanfaat Kalau yang baik-baik Lo ambil aja Yang berlain-berlain Mungkin atas kekhilafan Gue dan malah Edwin Dan gue juga Minta maaf pada Lo semua yang nonton Acara kisah motivasi Dan inspirasi Dari Sampai Sang Merauke Dengan akhir kata Kita mengucapkan Doa cover pertama Jadi sebahkan Edwin Sembahkan akal Lo mau menang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih